Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia Mereka anggap Malaysia negara maju Namun pada hakikatnya maju itu hanya KL, Selangor, dan Telau Binang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan Teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video Selama ini kita ditipu anggapan Malaysia lebih maju dari Indonesia Padahal faktanya Oke, seperti apa videonya dan apa yang diulas Dan seperti apa ulasannya Sebelum kita berkomentar Kita akan lihat dulu Selama ini, banyak yang menganggap Malaysia lebih maju dibanding Indonesia Namun, faktanya itu berbeda Hal ini disampaikan oleh orang Malaysia langsung Yang menjelaskan kondisi Malaysia dan etnis Melayu di negara tersebut Pijet Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia Mereka anggap Malaysia negara maju Namun pada hakikat ini, yang maju itu hanya KL, Selangor dan Telau Pinang Pergilah ke negeri lain Anda pasti akan terkejut melihat realitinya Sehingga ketahap ada negeri yang air nak mandi pun tak ada Bahkan, ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia itu pun sangat ketara Oh ya, sebelum itu, aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri Sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita Tak perlu nak bohong pada dunia dah Ok, kita sambung Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya Tak betul Yang kaya raya itu kaum Cina Melayu ramai yang susah Yang kaya raya itu sikit je Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan Padahal yang tahu cakap Inggeris itu hanya di bandar sahaja Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris Terutamanya orang-orang Melayu Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni model Ada LRT, monorail bagian Tapi itu semua di KL Selangor sahaja Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah, Selawak Terjirik kau nanti Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan Tapi marah macam mana pun Jauh dilubuk hati anda Anda akur ke semua point yang saya kemukakan ini kan Daripada kita tipu dunia luar Lebih baik kita tonjurkan wajah sebenar negara kita Supaya orang politik tak kira kerajaan atau pembangkang Akan buat kerja lebih keras untuk membaikin kau ni Mereka perlu dijenkit supaya bekerja lebih keras Setuju? Saya tanya sahaja Sejak 65 tahun kita merdeka Raja-raja kita Melayu Perdana Menteri Melayu Perlembagaan Jaga Melayu Hak Bumi Putera pun untuk Melayu Majoriti Menteri Kabinet Melayu Singapura ditendang keluar demi Melayu Majoriti penduduk orang Melayu Majoriti penduduk orang Islam Tetapi Melayu yang paling miskin Melayu paling terkebelakang Melayu paling mundur Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehinggakan Bumi Putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Oh Atau salah kaum minoriti? Salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham Kenapa kita paling miskin di negara kita? Bantu saya Menurut pengarahnya Umi Kalsum Shunib Beliau kesal dengan sikap segelintir warga kodah Kerana seolah-olah menunjukkan mereka Tidak kiasa lagi buang sampah mata rata Tanpa rasa bersalah Kawasan Mugimintang merekodkan kutipan sisa paling tinggi Iaitu 1.98 tan Diikuti pula dataran mereka Dengan sebanyak 0.19 tan Menanggalkan sekitar KLCC pula Ialah 0.29 tan Selain itu para DPR Malaysia Turut membandingkan Malaysia dan Indonesia Ada yang kagum dengan teknologi Indonesia Dan ada yang menyebut IKN setara Kuala Lumpur Saya ingin peringatkan Ambil semula Percepatkan Karena ini adalah perkara yang baik Seperti di Indonesia Pelaksanaan inisiatif 100 bandar pintar smart cities Yang mengintegrasikan AI Internet of Things Dan data raya Big data Untuk mengoptimalkan infrastruktur bandar Amat mengagumkan Semenjak 2020 lagi Negara tersebut telahpun Benar-benar berjaya menarik lebih Daripada 2 bilion USD Dalam pelaburan bandar pintar Kita menyuruh supaya Jurang pembangunan Dan infrastruktur Antara wilayah dan negeri ini Ditangani secara lebih spesifik Saya nak fokus dengan tuan Ini poin yang menarik Untuk perhatian tuan dipertua Berkaitan dengan Negeri Kelantan Terengganu Dan negeri Pahang Di pantai timur Ini jauh ke belakang Berbanding dengan negeri-negeri pantai barat Sebab itu Kalau di negeri Selangor Masya Allah Hebat Pembangunan di bawah Yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Gombak yang ada di sini Tapi tak adil Kalau nak dibandingkan Dengan kemudahan yang dia ada Kalau lah macam Indonesia Alih Ibu negara tu Pergi letak di Kota Baru Saya yakin Kota Baru akan jadi hebat Macam Kuala Lumpur Macam Selangor Sebagai tetangga di kawasan Asia Tenggara Indonesia sangat penting bagi Malaysia Dan menyebut Indonesia naga yang tertidur Kenapa Indonesia ini penting kepada kita Satu dia jiran Kita Kedua ialah Dia negara keempat paling ramai di dunia Ketiga ialah Negara Majoriti Muslim Negara Islam Yang paling besar di dunia Demokrasi Kedua Kedua terbesar di dunia Selepas India Diaspora yang ramai di Malaysia Diaspora yang ramai di Malaysia Dua juta Mungkin tiga juta Tengok data apa yang kita pakai Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini Dan Dalam satu senario di mana Akan ada Perubahan kuasa besar di dunia Sudah tidak lagi Hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat Hanya berpaksi kepada Barat Multipolariti Satu ungkapan dan istilah Geopolitik yang digunakan Guna pakai sekarang Indonesia merupakan salah satu Paksi kuasa Di rantau ASEAN ini Dan dalam ASEAN itu sendiri Suka tak suka Indonesia saya rasa Kalau ia bertindak dengan Betul Betul bagi mereka lah Pengaruh mereka akan jauh Menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini Bagaimana ekonomi negara saya Boleh maju dari Indonesia Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini Pada negara Malaysia Adalah kerana kebijakan Pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu Pemimpin-pemimpin kami Mengamalkan dasar ekonomi yang betul Dari pada tahun 1970 Sampailah pada lewat 2010 Tapi Potensi negara Indonesia itu Jauh lebih besar Daripada negara kami Walaupun Indonesia Jauh lebih awal merdeka pada kami Tetapi duka ceritanya Pada kedekaan pemerintahan Soekarno Pada tahun 1945 Sehingga 1967 Hampir tiada pembangunan Dekat Indonesia Malah dasar Soekarno Membuatkan inflasi Merayap Indeks kos sari hidup Dekat Indonesia Meningkat Dan pada Seratus Pada tahun 1958 Kepada Enam ratus ribu Pada tahun 1967 Kiranya Boleh kita katakan Bahawa pembangunan Negara Indonesia Bermula dan kosong Pada zaman Pemerintahan Soekarno Dalam masa yang sama Dekat tanah Melayu Ataupun dekat Malaysia Pada ketika itu Di bawah Kepimpinan Tun Razak Dan juga Tun Hussein Telah mengubah Ekonomi Malaysia Yang bergantung Kepada ekspor Bahan mentah Kepada Gantian input Pada ketika inilah Kita dapat lihat Pembangunan Infratruktur Mula Dijiatkan Usaha daripada Tun Razak Dan juga Tun Hussein On Telah menjadikan Papak Untuk Zaman industrialisasi Di bawah Tun Mahathir Pada tahun 1981 Hingga tahun 2000 Pada ketika inilah Zaman beliau Menyebabkan Ekonomi negara kita Melonjak Ketahap yang baru Boleh lihat Peningkatan ekspor Malaysia Mencecah 100% Daripada KDNK Pada tahun 1680an Walaupun surah Tuk Menjalankan dasar Yang lebih kurang sama Tetapi tidak cukup Intensiti yang ada Seperti mana yang dilakukan Oleh pemimpin-pemimpin Malaysia Maka ketika inilah Yang kita namakan Sebagai Pemisahan Besar Ekonomi Indonesia Dan juga Malaysia Yang pertama Kedua boleh berlaku Ketika zaman Krisis kewangan Pada 1997 Hingga 1998 Dekat Asia Kali ini Malaysia bertuah Memiliki Paklah dan juga Datuk Sri Najib Razak Yang ketika itu Mengubah dasar Ekonomi negara kita Kepada Meliberalisasikan Pelaburan dan Perdayangan Dan mula Mengurangkan Kepergantungan Kepada ekspor Dekat zaman inilah Mengasyikkan Kekurangan Kekurangan infrastruktur Menyebabkan Daya saing Ekonomi Indonesia Tidak mencapai Apa yang kita Capai Indonesia ialah Sebuah negara Kepulauan Jadi untuk Menghubungkan antara Pulau dan pulau yang lain Memerlukan Infrastruktur yang berkelas dunia Jadi atas sebab Itulah Catat-catat Peace of doing business Yang dikeluarkan Menyebabkan Indonesia lebih rendah Berbanding dengan Malaysia dan Singapura Indonesia pula Lokasinya Kurang strategik Jauh daripada Laluan Perdagangan Utama dunia Dek kerana itulah Jokowi Pada zaman Pemerintahnya Menumpukan 100% Kumpuan kepada Menaikkan Infrastruktur Infrastruktur Dekat negara Indonesia Idea Jokowi Seperti Polos Maritim Dunia Menanya adalah Untuk cuba Meningkatkan Jaya saing Indonesia Atas sebab itu Saya berpendapat bahawa Sekiranya Indonesia memiliki Pemimpin yang tepat Yang mampu Menyambung Legasi Jokowi Insya Allah Potensi Indonesia Jauh lebih besar Daripada Mesti Sebab itu Ada badan-badan dunia Meramalkan Indonesia Pada tahun 2050 Akan menjadi Ekonomi Keempat Terbesar Dunia Tapi untuk Jadi seperti itu Indonesia perlu Ada Pemimpin yang tepat Kepat masa sekarang Indonesia adalah Naga yang sedang Tidur Berkantung kepada Siapa yang mampu Mengejutkan Naga Dengan ekonomi Yang terus tumbuh Dan pembangunan Infrastruktur yang Semakin bencar Indonesia menjadi Kekuatan utama Di Asia Tenggara Di sektor teknologi Dan industri Indonesia telah berhasil Menarik perhatian Investor global Sementara Malaysia Tengah berjuang Mengatasi berbagai Tantangan ekonomi Kemajuan sektor pertanian Industri Serta ketahanan pangan Juga semakin Memperkuat posisi Indonesia Di kawasan Realitas ini Menggugurkan Anggapan lama Tentang perbandingan Kedua negara Oke teman-teman Oke teman-teman ya Demikian Satu buah video Yang menarik sekali Memang benar Kata orang Malaysia Tadi Orang Indonesia Itu sering tertipu Dengan Wajah Malaysia Biasanya Seperti itu Teman-teman ya Cara Orang Indonesia Memandang negara Malaysia Apalagi Orang-orang Indonesia Yang pernah Bekerja Ataupun Pernah tinggal Di Malaysia Memandang Malaysia Itu seolah-olah Sudah jauh Meninggalkan Indonesia Agar tetapi Seperti apa yang Dikatakan oleh Orang Malaysia Tadi Sebenarnya Tidak seperti itu Malaysia Terlihat maju Itu hanya Di wilayah-wilayah Tertentu saja Seperti di Ibu kota Kuala Lumpur Selangor Johor Agar tetapi Untuk wilayah-wilayah Yang lain Sepertinya Juga biasa-biasa Saja Hal ini juga Tak jauh beda Dengan Indonesia Di Indonesia Juga ada Wilayah-wilayah Yang pembangunannya Secara Infrastruktur Indonesia Juga terlihat Maju Yang membedakan Disini adalah Keluasan dari Wilayah Indonesia Dan Malaysia Indonesia Dengan Negara yang Sangat luas Apabila Indonesia Bisa dikelola Dengan baik Sumber dayanya Oleh seorang Pemimpin Yang amanah Tentu saja Indonesia Akan bisa Melampaui Malaysia Karena kita melihat Dari segi Luas Wilayah Negaranya Sekali Kalau Indonesia Bisa dikelola Dengan baik Indonesia Pasti akan Bisa Melampaui Malaysia Oke teman-teman Demikian Satu buah video Bagaimana Menurut teman-teman Silahkan teman-teman Bisa berkomentar Dan jangan lupa Like Subscribe Channel ini Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh